Intro 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 Yuk 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 Di Instagramnya Perdi Tahir Ada foto dirimu Sama Renaga Ya Renaga Tahir kan juga lagi rama beritanya Mungkin bisa dijelaskan dulu Perkenalan kalian atau mungkin kedekatan kalian seperti apa sih Oke Jadi Saya Aca Di sini saya juga udah dengar ya Dari beberapa berita Juga termasuk mengiring nama saya Dengan hubungan dengan Renaga Jadi Saya Termasuk Sebatas Ya Kita teman Ya Karena saya tahu Renaga tuh Nggak baik kali orangnya Jadi Terus juga Kalau Renaga Sama saya ya Orangnya ya Menurut saya Anaknya bertanggung jawab Untuk berita-berita yang ada seperti itu Ya saya Memang agak Semuanya pada kayak mengarahkan ke saya gitu ya Tapi bagi saya tuh Kalau Renaga tuh baik Jadi kayak bertanggung jawab juga Terus juga Untuk berita yang mengiring ke dia Itu kembali lagi kepada yang Si Pemeran yang awalnya itu Jadi kalau Sebenarnya saya juga pengen Kalau bisa nih Saya juga pengen Pengen banget Ketemu sama Ibu dari yang berita Sekarang kan Bahwa Renaga Punya anak ya Jadi kalau Pengennya tuh Pengen ketemu Dari ibunya itu Buat Mungkin kalau cewek kan Lebih ngerti Jadi saya juga pengen Ngobrol gitu Berarti Berarti kan bisa di bilang Itu Mengambil kutip Bahwa saya ada Gimana gitu Tapi ya Sejauh ini ya Saya tahu Dia anaknya baik Kerja keras Terus juga ya Yang saya tahu juga Selama-sama saya juga Temenannya tuh ya Baik juga Berapa lama udah temenan sama Renaga Saya nggak ingat sih Setahun ada Enggak sampai Oke Ketika tahu Berita bahwa Renaga udah Punya Istri dan anak Kamu secara pribadi kaget Atau malah udah tahu sebelumnya Atau gimana Kaget nggak Kalau saya Nggak tahu ya Kalau soal Ada istri Saya nggak tahu Berarti kaget Iya Yang foto di Instagram itu Dimana klarifikasi Bila nggak sih ini Kamu udah punya istri Dan punya anak Mungkin bakalan Saya temuin Untuk ngobrol Untuk Waktu itu Pada saat Dimana Dan momen apa Bisa deket Kenalnya Waktu Di lokasi syuting Syuting Ada program Yang sebelumnya mau Di project Dari jalan Tapi Apa Jadi ini nggak sih Kalau tahu Bahwa Renaga sudah punya Istri sama anak Jaga jarang nggak sih Kemarin kamu belum tahu Dia udah Kalau dari Aca sih masih gimana ya Kalau nggak berani dengerin dari satu sisi ya Namanya kita juga harus dengerin dari satu sisi Sebenarnya ini ada apa gitu Jadi karena Aca juga menganggap Karena dia baik sama Aca Jadi Aca mau coba dengerin dulu Nggak Nggak mau untuk jauhin dengan hal yang seperti ini dulu Artinya baik dalam artian apa Aca Mungkin perhatian lebih ke kamu atau seperti apa Ya baik Ya sama saya ya baik Care segala macam Artinya Ada kedekatan khusus spesial gitu Gak bisa dibilang gitu Gak bisa dibilang gitu juga sih Tapi nggak nolak juga Mini-mini juga Mini Nggak pernah sih Aca seberapa intensi kamu ketemu sama Arga Belakangan-belakangan ini Aca Saya nggak bisa dibilang sih itu Gak bisa dibilang Maksudnya ya Sekitar sebatas Ya Dekat Ya kenal baik gitu lah Capretik penegangnya Kamu disini klarifikasi Kalau kamu nggak ada hubungan apa-apa Teman-teman dekat Dan kamu nggak mau dibilang sebagai pelakor Dan disini Aca juga mau bilang Bukan memang musuhnya Karena masalah ini Aca mau promosi diri sendiri Tapi nggak Di sini Aca juga Sebagai penyanyi Tapi Aca nggak mau diiringi opini Bahwasannya Mungkin Aca Dibilang sebagai pelakor Atau dibilang sebagai perebut Laki orang Dan sebagainya Karena Renanda sendiri juga sekarang beritanya Sudah punya istri atau anak Karena sebenarnya Aca belum tahu masalah itu Dan baru tahu Baru-baru ini Kalau ini ada anak gitu Dan untuk Masalah ini mungkin akan ketemu dengan Dan Renanda Dan dari dalam hati juga Sebenarnya Kalau bisa nih Pengen ketemu sama Ibu dari si bayinya Buat ngobrol gitu Apa-apa yang disampaikan Apa pengen disampaikan Kalau ketemu sama Istrinya atau Ibu Mungkin bakalan bertanya Ada apa Dan Kenapa bisa seperti ini Jadi kan harus dengar dari Dua-dua pihak juga sih Diberita kan Diberita kan bahwanya Si Renanda kan Jadi biasanya tidak tanggung jawab lah Mengantarkan anak Kalau dari tahun Tampaknya seperti apa Kalau dari Aca Yang setahu Aca Kalau berita yang sekarang itu kan Mungkin cuma kasih yang 500 ribu gitu ya Yang sekarang lagi Aca baca kan di Instagram itu cuma Pernah kasih 500 ribu gitu Menurut Aca Kalau dikasihnya segitu ya Mungkin dengan Dia lagi juga berjuang Masih muda Masih ada tanggung jawab sih Karena ya Yang Aca tahu tuh Diataknya baik Tanggung jawab Tapi kalau dapet opini nya seperti ini Ya Balik lagi harus Ini mana yang bener juga Aca binginnya Tapi kalau sama kamu sendiri Temannya tuh suka apa ya Mungkin suka dipraktif juga kah Mungkin sama Renanda Iya Suka dipraktif Agak kaget sih Dengan isu yang Maksudnya dia gak tanggung jawab Atau sebagain macam Karena ya Tahunya dia anaknya juga Mau kerja Mau Sama orang juga Semuanya care Gak sombong Ngeliat dia juga Gitu Sudah ngajak kaget Sudah ngajak kaget Udah Apa? Responser kamu Kita mulai Mulai Barangan juga Barangan juga Di lokasi syuting Dia pernah ngajak kamu Atau ngajak ngajak Atau jalan bareng Ada sih Berapa kali Bukan Tapi kayak Nongkrong 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 Mopi Mungkin yang kemarin Belum Sumpah juga Akhir komunikasi Kapan? Menggoda kamu Akhir komunikasi Kalau dibilang menggoda gak sih Makanya aku bilangnya itu Kalau dia baik Kenapa Enggak ada Mengarahkan Menggoda sih Lebih tepatnya Lebih care Peduli Kemarin juga asal sakit Sebagai macam Dia kayak Ucapin Buat kayak Cepat sembuh Gitu dong Apa jangan jalan udah pacaran gak? Sama Rena gak? Enggak Bisa dibilang gitu juga Enggak bisa dibilang gitu Dapatnya seperti apa sih Kak Ketika diisukan sebagai pelaku Iya Dapatnya Netizen-netizen ya pastinya Juga nyerang ke Instagram Aca Terus juga kayak ngomong Oh Mereka ngiranya tuh Aca udah tau masalah ini Oh ini ceweknya yang tau Masalah Udah tau di punya anak gitu Biasalah Pokoknya kalau bangun tuh Ngeliat udah banyak banget Diserang Atau mungkin ada rencana Rena gak Kedepan mau nikahin kakak Gak Gak sempat ngutarakan kayak gitu Belum Gak serius Untuk serius Belum sih Belum tau ya gimana Soalnya ini juga kaget kan Baru gini Langsung dapet berita gini Aca kalau kabar itu bener Kalau Redagat memang menelan rekanak Kamu akan mundur menjauh atau gimana? Mungkin Untuk menjauh enggak Tapi kalau untuk Sebagai Teman yang masih care ya Semua orang punya masalah pribadi Masing-masing Gak mungkin langsung kita judge Satu orang cuma karena masalah itu Saya menjauh enggak sih Gak takut makin dibully nantinya? Ya gimana ya Baik gak baik tetap dibully Kayaknya kalau Netizennya gak bisa dihentiin ya Keluarga gimana Kak? Keluarga gimana? Keluarga saya Nelfon sih Nelfon kayak Kenapa Gini 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 Temen juga tanya Ada apa Ya nanti diselesaikan lah Pasti bilang gitu doang Kedepan 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 Ya ada proyek yang sudah berjalan atau gimana? Oh belum ada Cuma sebatas kemarin Oh Berarti belum ada Omongan soal proyeknya kemarin foto itu ya? Mungkin kalau Untuk penyanyi Kan aja juga penyanyi kan Mungkin bakalan ada proyek bareng menyanyi Oh aja Gak waktu dekat Atau masih Mungkin di tengah-tengah Gak terlalu lama Gak terlalu dekat Cak Sampai saat ini sih Renegasi Sudah sempet Keluarifikasi Belum sih Belum sih Mungkin hari ini Kalau apa Mungkin bakalan Ngobrol juga Keluarifikasi Untuk masih tahu Yang sebenarnya Iya Iya Soalnya ya Iya Pasti ya Shock juga Karena yang dibully juga Sama orang Jadi kayak Asya juga datang Ke Sini Ya ke Jakarta Untuk kayak Mau Ya penyanyi Sebagai penyanyi Tapi tiba-tiba jadi Dapat buliannya Sebagai Lakor atau apa Gitu kan ya pasti sedih ya Jadi imagenya itu Malah ke negatif gitu Makanya nggak indo Sindu T叙ze Sekolah